Kita jumpa di podcast curhatan Ma Hijabar Abuzar Al-Ghifari bagian ke-6 Kematian Pahlawan Sebatang Kara Sekarang Abuzar sedang menghadapi Sakaratul Maut di Rabazah Marilah kita saksikan lepasnya kepergian orang besar ini Dan akhir dari kehidupan yang luar biasa Seorang perempuan kurus yang berkulit kemerah-merahan Duduk dekatnya sambil menangis Perempuan itu adalah istrinya Abuzar bertanya kepadanya Apa yang kamu tangiskan? Padahal maut itu pasti datang Jawabnya, karena kau akan meninggal Padahal kita tak ada kain untuk kafan Abuzar tersenyum dengan kemat ramah Seperti orang yang hendak merantau jauh Ia berkata pada istrinya Jangan menangis Dulu ketika saya berada di sisi Rasulullah Bersama beberapa orang sahabatnya Saya dengar beliau bersabda Pastilah ada salah seorang di antara kalian Yang akan meninggal di padang pasir liar Yang akan disaksikan nanti oleh serombongan orang-orang beriman Semua yang ada di majelis Rasulullah saat itu Telah meninggal di kampung Dan di hadapan jamaah kaum muslimi Tak ada lagi yang masih hidup di antara mereka Kecuali aku Nah, inilah aku sekarang Menghadapi maut di padang pasir Maka perhatikanlah olehmu jalanan Siapa tahu kalau-kalau rombongan orang-orang beriman itu sudah datang Demi Allah Saya tidak bohong Dan tidak pula dibohongi Dan ruhnya pun kembali ke hadirat Allah Dan benarlah Ya tidak salah Kafilah atau pedagang yang sedang berjalan cepat di padang sahara itu Terdiri atas rombongan kaum mu'minin yang dipimpin oleh Abdullah bin Masud Sahabat Rasulullah SAW Sebelum sampai ketujuan Ibn Masud melihat sesosok tubuh yang terpujur Seperti tubuh mayat Sedang di sisinya Ada seorang wanita tua dengan seorang anak Kedua-duanya menangis Dibelokannya kekam kendaraan ke tempat itu Diikuti dari belakang oleh anggota rombongan Pandangannya jatuh ke tubuh mayat Tanpa olehnya wajah sahabatnya Saudara seagama Dan saudara pembela agama Allah Yakni Abu Zar Air matanya mengucur lebat Dan di hadapan tubuh mayat suci itu Ia berkata Benarlah ucapan Rasulullah Anda berjalan sebatang kara Mati sebatang kara Dan dibangkitkan nanti sebatang kara Ibn Masud pun duduk dan menceritakan Kepada para sahabatnya Apa maksud dari ucapan pujian tadi Anda berjalan seorang diri Mati seorang diri Dan dibangkitkan nanti seorang diri Ucapan itu terjadi Sewaktu perang tabuk Tahun ke-9 Hijriah Rasulullah SAW Telah menitahkan untuk maju Dan menghadang pasukan Romawi Yang telah berkumpul di suatu tempat Mereka telah siap perang Untuk menggempur umat Islam Ketika Nabi menyerukan kaum muslimin Untuk berjihad Saat itu sedang panas terik Tempat yang akan dituju Jaraknya amat jauh Sedang musuh Menakutkan pula Sebagian kaum muslimin Ada yang enggan ikut Karena berbagai alasan Rasulullah dan para sahabatnya Berangkat diikuti oleh Sebagian orang yang semengah Terpaksa karena enggan Bertambah jauh perjalanan mereka Semakin bertambah pula Kesulitan dan kesusahan yang diderita Bila ada orang yang tertinggal di belakang Mereka berkata Wahai Rasulullah Si Anu telah tertinggal Maka Rasul berujar Biarkanlah Andainya ia berguna Tentu akan disusulkan oleh Allah pada kalian Dan andainya tidak Maka Allah telah membebaskan kalian Daripadanya Pada suatu waktu Mereka berkeliling Dan tidak tanpa Abu Zar Mereka berkata kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Abu Zar telah tertinggal Keledainya menyebabkan ia terlambat Rasulullah mengulangi Dari punggung kendaraannya Itu ada seorang laki-laki berjalan sendiri Ujar Rasulullah Mudah-mudahan orang itu Abu Zar Musafir mulia itu mendekati mereka secara lambat Langkahnya bagi disentakan dari pasir lembut yang membara Namun ia tetap gembira penuh harapan Karena berhasil menyusul kafilah yang dilingkung Berkah Dan tidak ketinggalan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan saudara-saudara seperjuangannya Setelah ia sampai di dekat rombongan Seseorang berseru Wahai Rasulullah Demi Allah Dia adalah Abu Zar Sementara itu Abu Zar menunjukkan langkahnya ke arah Rasulullah Rasulullah melihatnya Tersenyumlah beliau dengan penuh santun dan belas kasihan Sabdanya Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu Abu Zar Ia berjalan sebatang kara Meninggal sebatang kara Dan dibangkitkannya nanti sebatang kara Setelah berlalu masa 20 tahun atau lebih dari hari yang disebutkan tadi Abu Zar wafat di padang pasir Rabazah sebatang kara Setelah sebatang kara pula Ia telah menempuh hidup yang luar biasa Yang tak seorang pun dapat menyamainya Dukung podcast saya Dengan cara apa mah? Like, comment, dan subscribe Jangan lupa klik tombol loncengnya Yang tak seorang pun